Intro PLN akan memenuhi kebutuhan energi listrik industri smelter atau pabrik pemurnian nikel di wilayah Sulawesi Perusahaan listrik negara PLN memastikan kebutuhan listrik industri smelter atau pabrik pemurnian nikel di wilayah Sulawesi akan terpenuhi Komitmen ini disampaikan pihak PLN saat kegiatan customer smelter dan stakeholder getering di Kota Kendari pada selasa pagi Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Samsul Huda menyebut Sistem kelistrikan Sulawesi memiliki pasokan yang memadai dan ramah lingkungan Mempunyai daya mampu sebesar 2.365 MW dengan cadangan daya sebesar 602 MW Komposisi pasokan daya tersebut 20,34% dipasok dari pembangkit energi terbarukan Membangun sebuah smelter itu membutuhkan listrik yang sangat besar Nah karena itu PLN ingin memastikan bahwa kebutuhan itu nyata adanya Kemudian PLN melakukan persiapan-persiapan supaya kebutuhan listrik untuk smelter ini benar-benar bisa dilayani dengan baik oleh PLN Rencana usaha penyedia tenaga listrik 2021-2030 PLN akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 3.698 MW 58% merupakan energi baru terbarukan Menyalurkan daya listrik tersebut, PLN juga akan membangun 7.052 km sirkuit saluran udara tegangan tinggi atau sud Dengan 4.702 MW gardu induk tersebar di seluruh Sulawesi Dari Gendari Febrono Tameng Ainews memberitakan